bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh solih and solihah kids do you have a bicycle apakah kalian punya sepeda do you like to ride a bicycle kalian suka naik sepeda nggak today let's talk about unit 2 cycling together hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang unit 2 yuk bersepeda bersama in the picture we can see boy cycling digambar kita bisa lihat seorang anak laki-laki sedang bersepeda cycling is one of exercises to keep healthy bersepeda adalah salah satu olahraga untuk membuat badan kita tetap sehat we use some body parts when cycling kita menggunakan beberapa bagian tubuh kita nih ketika bersepeda so I wrote some words there jadi Miss Cynthia tulis beberapa kata di sana like head seperti kepala hands tangan legs betis and feet dan juga kaki we use our feet when cycling kita menggunakan kaki kita ketika bersepeda we push the pedal with our feet kita mendorong pedalnya dengan kaki kita so the wheel can spin jadi rodanya bisa berputar and the bicycle we also need the other body parts when cycling kita juga perlu anggota tubuh yang lain ketika bersepeda what are they for example apa saja contohnya Miss Cynthia contohkan dengan anak laki-laki ya tadi kan kita pakainya kata we kita sekarang kita coba pakai the boy atau his the boy holds his bicycle with his hands anak laki-laki itu memegang sepedanya dengan tangannya his eyes have to look at the road matanya harus melihat jalan his legs run the pedal kaki atau bagian betisnya ya untuk leg menggerakan pedal pedal itu untuk mengkayuh sepeda agar bisa berjalan sepedanya let's learn the other body parts yuk kita belajar sama-sama anggota tubuh kita yang lain first in our head head itu kepala in our head we have hair rambut forehead jidat face wajah cheek pipi chin dagu eyebrow alis eye mata ear telinga nose hidung lips bibir teeth gigi kalau giginya satu tooth tongue lidah mustache kumis beard janggut kalian boleh ulang-ulang videonya untuk latihan membaca ya now let's talk more about the eyes sekarang kita ngobrol-ngobrol lebih dalam tentang mata eyes have many colors mata memiliki banyak warna my eye color is brown warna matanya Miss Cynthia coklat what is your eye color apa warna mata kalian tulis jawabannya di tugas kalian hari ini ya for the answer I will tell you some eye colors untuk jawaban kalian nanti Miss Cynthia mau kasih tahu beberapa jenis warna mata the eye color number one is hazel warna mata nomor satu adalah hazel hazel eyes are beautiful warna mata hazel itu cantik sekali Masya Allah number two is amber wait 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 is that a cat tunggu tunggu itu kucing ya oh cat also has amber eyes kucing juga sama punya warna mata ember ember itu agak keoren-orenan the next one is blue yang selanjutnya adalah biru number four is green nomor empat adalah hijau and the last one yang terakhir is brown nanti ketika menjawab soal kalian pilih salah satu sesuai dengan warna mata kalian ya beside the eyes hair also have many colors selain mata rambut juga punya banyak warna there are blonde pirang brown coklat and black hitam hairs also have so many types rambut juga punya banyak jenis for example contohnya straight lurus wavy bergelombang curly keriting and kinky or afro seperti orang Afrika ya sangat keriting sekali tell me your hair color and hair type in today's assignment beritahu Miss Cynthia ya warna rambut dan tipe rambut kalian di tugas hari ini oh iya kita belum membahas tubuh kita ya let's talk about our body ayo kita belajar tentang tubuh kita in our body we have dalam tubuh kita kita punya head bagian-bagian dari kepala sudah kita bahas tadi ya bisa kalian lihat lagi di bagian sebelumnya neck leher shoulder bahu chest dada stomach perut arm lengan hand tangan elbow sikut knee lutut leg kaki kaki bagian betis ya and foot kaki disini Miss Cynthia sebutkannya hanya satu saja kalau misalnya kalian menyebutnya berpasangan atau dua karena bagian tubuh kita itu berpasang-pasangan kalau kalian mau menyebutkan dua-duanya kalian tinggal menambahkan s for example hands dimana tangan kita ada dua ya arms elbows knees legs dan yang terakhir untuk foot kita tidak bisa menyebutnya foots tetapi feet seperti teeth tadi ketika iginya hanya satu maka disebut tooth begitu pun dengan feet apabila kakinya disebut dua-duanya kalau kakinya hanya disebut salah satunya you can say kalian bisa bilang foot oke solih boys and solihah girls it's time for playing games sekarang saatnya kita bermain game now you stand up sekarang kalian berdiri walaupun kita belajarnya hanya pakai video kita sekalian sambil olahraga ya nanti Miss Cynthia akan tampilkan beberapa gambar and then from those pictures kemudian dari gambar itu kalian lihat apa yang ditunjuk anak itu tugas kalian adalah melakukan apa yang ditunjuk anak itu dan juga sambil mengucapkan kata yang ditunjuk are you ready? siap ya? let's play let's play touch your teeth touch your tongue touch your neck neck touch your eyebrow touch your legs touch your shoulders yang tadi bisa mengikuti dengan baik kalian hebat yang belum bisa belajar lagi ya tetap semangat oke kelas i think that's all for today Miss Cynthia akhirnya ya pelajaran kita hari ini sudah cukup thank you for today and don't forget to finish the assignment dan jangan lupa kerjakan tugasnya warakaluhufikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh